lihat dalamnya seperti ini jadi pasangan yang benar-benar keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nih kebetulan lagi lewat di negara dahah saya pernah punya kenangan dengan tempat ini ini adalah bendungan karet ini ada prasastinya bendung karet 8-9 hektare kapasitasnya mungkin ya pik 1992-1993 panjir panjir semengiwinnya tahun dia 2022 pernah lewat masih benar mas coba kita lihat dari sudut sana kerusakan di sebelah kiri di tepi timur ini ada orang-orang lagi berakhir jani lagi kayak fondasi apa mas? kayak rumah kalau talut ini ada talut ya ini ada talut ya ini ada talut? Oke ini batu disini gede-gede banget ya, itu segede rumah ya, ini batang bambu, ah bukan batang pohon jajat sangkring ya, masih disini ya, oke kita kesana, kita dekati arah sana, parah sekali kelihatannya. Oke ini ya, ada kerusakan, lihat dalamnya seperti ini, jadi pasangan yang benar-benar keras itu di bagian kulit ya, kalau dalamnya rapuh, jadi mudah rontok, kalau dihimpas air, di batu besar sekali. Oke, patahan ini kurang lebih 5 meter di bagian sini, kemudian di bagian depan, saya pikir ada sepuluan ya, lebih ya. Oke ini bentungan karet, bentung karet di negara jahat, Kumiayu, mengalirkan air untuk pangeran di desa Jatisawit ya. Nah beruntungnya ini, formasi batu-batu disini gede-gede banget, jadi secara tradisional masih bisa dilakukan pembendungan di bagian atas, walaupun disini jebol ya, tapi bagian atas masih bisa dibendung dengan secara tradisional ya, dengan cara membuat agar batu. Ini bagian sayap belakang juga sudah kerowong ya, tinggal tunggu waktu saja mungkin akan nyusul ya, rontok juga nantinya. Sayap timur juga, kalau bagian depan masih terbantau tuh, terbantau oleh batu-batu besar itu ya. Alhamdulillah ini meskipun bendungan jebol, tapi ini masih ada beberapa persen, cukup baik ya. Masih ada air yang mengalir ke saluran irigasi, pada saat seperti ini, kadang tidak hujan, ini pasti awet, tapi nanti kalau banjir, bisa sering jebol ya. Kita naik, kita lihat sini ya. Alhamdulillah masih ada aliran di saluran kalikaret. Ini kalikaret yang nantinya akan bermuara di Desa Jadisawit, di Purbanala, di Kalilaren. Oke, pamit dulu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.